Nah ini widget ya kita back ini di Poco F3 ya kita coba bandingkan ini kita cubit seperti ini kemudian kita masuk ke dalam widget lihat masuk ke dalam widget kita klik tuh beda kan disini sudah tampilan terbaru Nah kalau di sini bisa teman-teman kita klik kita pilih jamnya misalkan yang ini ya tambah clear utama tuh bisa ini kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Project Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan coba update aplikasi Poco launcher ya ini di versi terbaru karena ada juga yang komen Bang coba review Poco launcher terbaru Oke kita langsung saja coba review bagi teman-teman yang baru mampir wajib simak dari awal sampai akhir ya biar jelas Oke dan jangan lupa subscribe juga untuk informasi lainnya Oke langsung aja disini kita coba update ya teman-teman ya Nah disini saya akan coba di ketiga smartphone ini kebetulan ini device Poco semua ya Poco X3 Pro Poco F3 Poco X3 NFC Nah ya langsung saja disini kita akan coba update pertama disini saya coba update terlebih dahulu di Poco X3 Pro Nah kita coba lihat dulu teman-teman di sini untuk Poco launcher nya ini tampilannya tuh kalau Poco launcher tuh seperti ini temen-temen ya kita tinggal ditarik aja Nah jadi nanti untuk tampilan widget kemudian juga untuk tampilan setting ya nah ini tampilan ini ini sudah di Poco launcher versi sebelumnya yang sudah kita coba bahas Nah disini ada update terbaru teman-teman nanti kita coba update Nah disini saya coba perlihatkan terlebih dahulu update sebelumnya Oke untuk di widget ini tampilannya masih seperti ini Oke dan perlu teman-teman teman-teman ketahui Poco launcher ini ada kaitannya itu dengan aplikasi fold app fold ya mau di Redmi Xiaomi ataupun Poco itu ada keterkaitan antara aplikasi fold dan juga MIUI launcher atau Poco launcher teman-teman ya Oke disini masih seperti ini ya nanti kita coba bahas itu ya teman-teman makanya nih simak dari awal sampai akhir biar jelas Oke ini sudah seperti tampilannya kemudian untuk di bagian tampilan settingnya seperti ini ya kamu kalau kita masuk ke lainnya seperti ini dan sudah ada mode kecepatan animasi Oke nah disini untuk versinya kita coba lihat dulu ya kayak ini kita nggak bisa lihat untuk versinya jadi ya mau nggak mau kita untuk melihat versinya kita ketentang aja nah ini dia jadi ini versinya versi 4922 jadi semua sama ya ini di Poco F3 kita coba lihat dulu ya di Poco F3 ke lainnya kemudian ketentang nah kalau yang ini versi 4918 teman-teman ya kalau yang Poco 4918 kemudian kalau yang di Poco X3 NFC kita coba lihat ini di versi nah ini sama 4918 ya ini sama dengan yang ada jadi Poco F3 teman-teman nah ini ya sama Oke langsung aja disini kita coba update terlebih dahulu untuk di Poco X3 Pro teman-teman oke langsung saya coba update lebih dulu ya aplikasinya ya sebentar nah teman-teman disini saya sudah update untuk di Poco X3 Pro ya sudah di versi 5521 ekornya nih ya nah ya oke langsung aja kita keluar aja dia akan langsung seperti ini oke nah kemudian kita coba lihat dulu di sini cubit dulu ya cubit seperti ini oke nah pertama-tama disini kita coba lihat dulu di widget apakah ada perubahan atau tidak langsung aja kita coba klik nah nggak ada perubahan teman-teman ya widgetnya nggak ada perubahan jadi sama aja seperti ini ya oke nah seperti ini nah sebelumnya saya coba update itu ada perubahan jadi dia itu langsung masuk ke aplikasi fold nah kemungkinan ini untuk di Poco X3 Pro karena tidak support aplikasi fold jadi dia itu tampilannya seperti ini teman-teman ya nanti kita coba lihat di Poco F3 dan juga di Poco XNFC apakah ada perbedaan atau tidak ya oke itu untuk tampilan widget kemudian untuk di tampilan sini ya setting ini nggak ada pengaturan lainnya jadi masih sama aja seperti ini teman-teman ya tuh tampilannya kemudian kita masuk lagi ke efek transisi juga masih sama disini enggak ada perubahan yang signifikan selesai kita masuk lagi ke dalam lainnya nah disini untuk kecepatan animasi dia itu masih ada ya aman berarti untuk kecepatan animasi nah cuman sayangnya disini memang di Poco X3 Pro saya tidak support aplikasi fold karena ini versi Global Mi teman-temannya untuk MIUI nya seperti itu ya oke ini masih belum bisa jadi tampilannya seperti ini aja standarnya jadi nggak ada perubahan yang secara signifikan masih sama seperti versi sebelumnya itu di Poco X3 Pro saya oke lanjut disini kita coba di versi MIUI Indonesia ini di Poco F3 seperti apa teman-teman ya disini saya akan coba update terlebih dahulu ini tadi itu di versi 918 kita akan coba update ke versi yang ini ya versi 5521 oke langsung aja disini kita coba update terlebih dahulu untuk di Poco F3 oke apakah ada perubahan atau tidak teman-teman ya oke oke teman-teman disini saya sudah update untuk di Poco F3 ya kita coba lihat dulu masuk sini kita coba lihat dulu ke bagian setting lainnya kemudian ke tentang nah sudah di versi 5521 kita coba lihat di sini ya nah disini untuk di Poco F3 itu sudah support layar satu atau aplikasi fold seperti ini ya tampilannya kalau kita coba di sini kita geser ke sebelah paling kiri dia akan muncul seperti ini ini aplikasi fold teman-teman ya layar satu kemudian kalau kita coba lihat di sini masuk ke widget nah widgetnya masih sama seperti ini ya jadi gini teman-teman kita akan coba update untuk aplikasi fold versi yang ada di Playstore nanti kita coba lihat apakah ada perubahan atau tidak di bagian tambahkan widget ini seperti itu teman-teman ya kita akan coba update oke sementara itu disini kita coba lihat dulu di Poco X3 NFC jadi disini untuk di Poco F3 masih tampilannya seperti ini ya masih sama aja seperti versi sebelumnya di sini ada kecepatan animasi kemudian juga disini laci aplikasi layar satu sini ada kunci susunan dan lainnya ya ini masih sama tuh seperti ini tampilannya ada ketuk layar dua kali untuk mengunci seperti itu ya jadi disini yang akan membedakan itu nanti ketika kita coba install aplikasi Poco Launcher terbaru dan juga aplikasi fold oke nah disini kita simpan dulu kita coba lihat dulu di sini di Poco XC NFC nah ini di Poco XC NFC masih di 4918 dan kebetulan di Poco XC NFC di sini untuk aplikasi fold-nya sudah saya install jadi ada dua aplikasi fold di sini teman-teman ya Nah kita coba lihat dulu di sini ya masuk ke dalam aplikasi kemudian kelola aplikasi kita cari di sini ada APP fold nah ini ada dua teman-teman ada yang ukurannya 67 dan juga ada 59 kalau kita coba lihat yang atas ini versi 12.28 kemudian kalau yang bawah sini teman-teman kita coba lihat ini versi 13.4.0 oke 4.0 nah ini sudah yang paling terbaru ya langsung aja disini kita coba update untuk aplikasi Poco Launcher nya jadi Poco Launcher nya di sini untuk di Poco XC NFC masih seperti ini teman-teman tuh masih tampilannya seperti ini kemudian ini juga juga masih tetap sama ya di sini juga ada layar satu di sini kita coba ubah terlebih dahulu menjadi aplikasi fold seperti ini ya kasih fold langsung aja disini kita coba install terlebih dahulu untuk aplikasi Poco Launcher nya teman-teman ya Oke teman-teman disini sudah update ya ini menjadi versi 5521 untuk Poco Launcher yang ada di Poco XC NFC langsung aja kita back aja ya kita keluar seperti ini dia akan langsung restart seperti ini tampilannya nah langsung berubah lagi seperti ini kemudian kita coba lihat disini masuk ke dalam sini ya ke widget nah lihat widget nya sekarang sudah menjadi tampilan terbaru teman-teman Oke sebelumnya kan seperti ini ini kita coba lihat nah ini widget ya kita back ini di Poco F3 ya kita coba bandingkan ini kita cubit seperti ini kemudian kita masuk ke dalam widget lihat masuk ke dalam widget kita klik tuh beda kan disini sudah tampilan terbaru ya ini kemungkinan nanti widget di MIUI 14 dan disini Poco F3 masih yang lama padahal sudah sama-sama menggunakan Poco Launcher terbaru sama juga seperti di Poco X3 Pro saya di Poco X3 Pro saya di sini udah di versi terbaru tapi tetap ketika kita coba masuk ke dalam sini widget ini masih tampilan yang lama karena dia ini enggak support aplikasi fold gitu ya Oke jelas teman-teman ya Nah di sini kita akan coba untuk di Poco F3 kita coba install aplikasi fold yang ada di Playstore langsung aja kita ke Playstore Nah ini dia teman-teman langsung aja nanti teman-teman cari aja disini aplikasi fold langsung aja kita install ini kita coba install ini kita keluarkan seperti ini langsung kita tunggu ya ini sedang menginstal Nah sudah terinstal teman-teman aplikasi fold versi 13.0.4 ya Oke kita batal dulu sini kenapa nih Oh tidak 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 Oke ini back kita keluar Nah sekarang di sini kita bersihkan dulu aplikasinya dan sekarang kita coba masuk lagi ke dalam aplikasi fold ataupun ke widget sorry kita masuk ke widget Nah ya tuh selamat tetang di widget langsung aja kita setuju aja seperti ini nah kan sekarang sudah ditampilan terbaru widgetnya teman-teman seperti ini ya jadi aplikasi fold yang terbaru ini itu cocok dengan versi Poco launcher terbaru akan tetapi ada tapi nya teman-teman di sini ini masih belum stabil ya contoh disini kita akan coba gunakan widget jam yang ini ya ini nggak bisa terpasang contoh ya kita klik kalau kita tambahkan ke layar utama dia gabaknya nggak 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 keluar-keluar tuh lihat ya kan dia nggak keluar-keluar Nah kalau kita coba tahan seperti ini dia memang keluar cuman dia kalau kita back dia akan hilang nah itu kelemahannya itu teman-teman Oke di Poco launcher terbaru kali ini sama di Poco X3 NFC juga sama kita coba klik kita coba tambahkan Hai nah nggak bisa Oke Bang coba itu di aplikasi fold-nya untuk perizinan di layar utamanya aktifkan Oke kita coba aktifkan kita cari di sini untuk aplikasi fold nah ini kita tahan kemudian kita masuk ke info aplikasi Nah di sini ada perizinan kan ada perizinan di sini atau kita coba perizinan yang lain nah ini nggak ada nggak ada perizinan yang lain di sini hanya notifikasi dan seperti ini aja tuh nggak ada perizinan yang lain ya seperti ini Oke Bang coba gunakan eh activity launcher Oke kita coba gunakan activity launcher ini kemudian kita cari aplikasi fold kemudian kita cari yang piker busnis ya nah businnya sih ini nih Oke langsung aja kita klik nanti dia akan sama seperti ini coba nanti si ininya itu harus dibuat menjadi ini nah ini kita coba buat menjadi pintasan buat pintasan seperti itu kemudian teman-teman back kita coba lihat pintasannya kebuka atau tidak kagak ada pintasannya nggak bisa keluar teman-teman di sini di Poco X di Poco SNFC nggak bisa keluar di Poco X F3 juga sama saya sudah coba jadi kekurangannya seperti itu ya untuk di Poco meskipun di sini kita sudah bisa lihat widgetnya di sini ada yang seperti ini tapi tetap dia nggak bisa dipakai kecuali kalau digini tapi ketika back dia hilang seperti itu teman-teman beda halnya beda cerita dengan yang ada di Redmi atau Xiaomi itu bisa gitu kan Nah kita gunakan activity launcher seperti ini teman-teman ya activity launcher kita coba tambahkan ke depan itu bisa itu kan kalau di sini nggak bisa itu aneh di sini teman-teman padahal di sini activity sorry untuk aplikasi foldnya sudah kita aktifkan nah ini sudah kita aktifkan aplikasi foldnya barangkali teman-teman di sini ada ada yang tahu kenapa bisa seperti itu langsung aja bisa komen di kolom komentar apakah ada solusi bisa share juga di kolom komentar yang saya coba tes dengan berbagai cara masih tetap nggak bisa di Poco X F3 ataupun di Poco SNFC atau di Poco launcher ya seperti itu teman-teman Nah gitu kemungkinan nanti kalau sudah update ke Mio M14 itu mungkin bisa ya bisa teman-teman seperti itu nah beda halnya kalau di Redmi ini sebentar saya coba perlihatkan dulu yang ada di Redmi ya Nah ini teman-teman ini yang ada di Redmi nah contoh seperti ini nih Widget seperti ini nih Nah ini tuh pakai aplikasi fold gitu kan nah pakai aplikasi fold kita coba masuk ke dalam activity launcher karena di sini untuk di sini di Redmi itu masih belum tampilannya ya kita masuk ke Widget itu tampilannya masih yang lama enggak sudah seperti ini itu kan Nah kemungkinan nanti kita tunggu aja aplikasi MIUI launcher terbaru biar nanti muncul seperti ini Widget nya kalau nanti di Redmi itu pasti bisa stabil saya juga enggak enggak paham di sini kalau di Redmi itu bisa tadi ini saya aktifkan ini keluar ya di Redmi yang ini itu menggunakan activity launcher kita coba ya sini activity launcher atau peluncur aktivitas Nah ini kita kita coba lihat Nah kita masuk ke dalam sini aplikasi fold nah kemudian sini ada piker busnis kita klik aja atau teman-teman nanti tinggal dipilih aja ini jamnya mau yang mana contoh ya di sini kita coba lihat nah ini lihat teman-teman di aplikasi fold juga ini kita juga sudah coba di Poco F3 dia tetap nggak bisa nggak keluar ini sama aja tuh jadi seperti ini aja jadi kalau kita back seperti itu gitu kan Nah kalau kita coba klik dulu kemudian kita tambah dia nggak bisa tuh nggak bisa Nah kalau di sini bisa teman-teman kita klik kita pilih jamnya misalkan yang ini ya tambah kelihatan utama tuh bisa ini langsung ditambahkan coba ya lihat nah ini jamnya ada tuh tinggal kita tambahkan lokasinya aja nanti muncul di sini nah ini bisa kalau di Redmi karena di MIUI loncernya dia support MIUI loncernya tapi di Poco loncernya itu nggak support teman-teman Nah selanjutnya di sini mungkin anda bertanya Bang bagaimana cara mengembalikannya lagi cara mengembalikannya lagi mudah teman-teman Nah di sini kita coba aja ya langsung masuk ke dalam setting Nah kan ini kalau misalkan teman-teman seperti ini mau pakai widget tuh kalau ini percuma kan bagus juga tapi nggak bisa dipakai nah teman-teman di sini langsung aja masuk ke dalam setting kemudian teman-teman masuk ke dalam aplikasi dan di sini teman-teman cari kekuali aplikasi kemudian cari APP fault nah ya ini teman-teman cari aplikasi fault yang versi ini nah teman-teman di sini langsung saja uninstall ya uninstall aja oke nah kita uninstall ini sudah kita uninstall kemudian kita back back ya kita coba sekarang tes nah sekarang sudah baik lagi ke tampilan widget yang sebelumnya yang bisa kita pakai contoh kita mau pasang ini jam itu kan bisa gitu kan Nah itulah ya di teman-teman di sini kalau tadi nggak mau pakai yang tadi karena memang ya buat apa gitu kan karena nggak bisa dipakai tinggal di uninstall aja aplikasi fotonya yang sudah saya jelaskan barusan Oke jadi seperti itu aja mungkin teman-teman ya ini untuk review sekaligus tes ya aplikasi default terbaru dan juga Poco launcher terbaru di Poco tentunya karena Poco launcher ini memang dibuatkan khusus untuk Poco ya Oke seperti itu aja mungkin teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen aja di kolom komentar sharing di kolom komentar Oke selamat menikmati